Bagaimana hukum mengadakan walimah tul'urus? Bagaimana hukum mengadakan walimah atau pesa pernikahan? Apakah wajib atau tidak? Bagi orang tua misalnya yang sedang menikahkan anaknya, wajibkah bagi mereka itu kemudian, atau bagi pengantinnya sendiri, untuk mengadakan acara walimah, ya makan-makan, dan lain sebagainya? Dalam pandangan junghurul ulama, atau mayoritas ulama, mengatakan hukumnya sunnah. Jadi kita tidak wajib hanya sekitar sunnah, untuk mengadakan pesa pernikahan, makan-makan, mengundang saudara, kerabat, tetangga, dan lain sebagainya. Hukumnya hanya sunnah saja. Sedangkan pendapat, satu pendapat dari kalangan syafi'i, kemudian kalangan malikiyah, dan Imam Ahmad mengatakan wajib bagi orang yang menikah untuk mengadakan acara walimah, atau pesa pernikahan, di mana diundang orang-orang, dan diberikan atau dijamu dengan makanan, dan lain sebagainya. Apa dalilnya? Jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah tidak sampai wajib, karena berdasarkan halis riwayat ibn Majah. Laisafilma lihakkun siwaz zakat. Dalam harta tidak ada kewajiban kecuali zakat. Jadi kewajiban berkaitan dengan harta itu hanya zakat saja. Walimah tidak ada kewajiban untuk diadakan, karena ini berkaitan dengan harta ya. Jadi kewajiban yang berkaitan dengan harta itu hanya zakat saja. Yang disebutkan dalam hadis ini, tidak termasuk diantaranya adalah mengeluarkan harta untuk mengadakan walimah. Maka disimbulkan hukumnya adalah mengadakan walimah, hukumnya sunnah tidak sampai wajib. Ada yang mengatakan wajib, kenapa? Karena riwayat dari Abdurrahman bin Auf. Jadi ketika Nabi melihat Abdurrahman bin Auf di kening yang terdapat bekas atau tanda kuning, beliau bertanya, apa itu ya Abdurrahman bin Auf? Kata Abdurrahman bin Auf, saya baru menikah dengan perempuan kaum Ansar. Kemudian mengatakan, adakanlah walimah walaubishatin. Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing, kata Nabi. Jadi dari hadis ini, wajib mengadakan walimah ketika kita mengadakan pernikahan. Karena Nabi mengatakan, awlim, perintah, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Jadi pada saat hari ini, ulama mengatakan hukumnya wajib mengadakan walimah. Hikmahnya apa kita mengadakan walimah? Di luar tadi hukumnya, ada hikmah di balik walimah tersebut, di antaranya, untuk menetapkan bahwa kita itu sudah menikah. Dan untuk mengumumkan kepada halayak ramai bahwa kita sudah menikah. Kenapa? Karena kalau hanya mengandalkan saksi saja, bisa jadi saksi itu meninggal. Dan tidak ada orang yang tahu bahwa kita sudah menikah. Yang kedua, menurut Imam Kalangan Syafi'iyah, dalam kitab Tufatul Muhtaj, salah satu hikmah walimah itu adalah Rojau sholahi zawjah bi barakatihah. Kita tabarukan dengan acara walimah tersebut, mudah-mudahan. Dengan acara tersebut, kita mendapatkan keberkahannya. Istri kita menjadi soleh, dan lain sebagainya. Jadi tabarukan dengan acara walimah. Kemudian yang hikmah yang lain adalah sebagai garis pembeda antara zina dengan nikah. Karena Nabi mengatakan Jadi orang yang mengadakan walimah ketika nikah, itu adalah nikah yang sempurna, bukan zina. Nikah yang tidak ada dufun, tidak ada tabuh genderang, atau yuro duhonun, atau tidak ada kelihatan ada asap, karena habis masak untuk mengadakan jamuan, maka itu nikah yang sir. Tapi kalau nikah yang betul-betul, yang sempurna, itu adalah ketika seseorang mengadakan walimah, menjamu orang, mengadakan pesa pernikahan, dan lain sebagainya. Dan ini juga termasuk bentuk sadakah atau memberi makan orang miskin. Sebaik-baik diantara kalian adalah orang yang memberi makan orang lain. Dan acara walimah tentu kita memberikan makanan kepada orang lain. Dan hikmah yang terakhir adalah berdasarkan riwayat dari Anasim Malik, Orang yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjakan umurnya, maka hubungkanlah tali silaturahim. Jadi walimah ini juga termasuk salah satu wasilah untuk menghubungkan tali silaturahmi. Jadi saudara-saudara yang gak pernah ketemu dalam acara walimah tersebut bisa ketemu, karena pada hadir datang untuk menghadiri acara tersebut.